. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting terbilang sukses meniti karirnya di dunia entertainment. Bagaimana tidak putri Ayah Rosak ini masuk dalam deretan salah satu artis terkaya dengan harta yang dimiliki Ayu Ting Ting hampir senilai 400 miliar rupiah. Rupanya kekayaan Ayu Ting Ting tidak hanya bersumber dari profesinya sebagai seorang artis semata, berbagai bisnis untuk menambah pundi pun di rupiah mulai dari bisnis villa, tempat hiburan karaoke dan juga bisnis kuliner warung makan khas Betawi untuk Ayah Rosak. Ayah Rosak ingin mengasah bakatnya memasak dengan bisnis kuliner yang baru saja dibuka oleh Ayu Ting Ting. Meski terbilang baru dibuka bisnis kuliner warung makan Ayah Rosak pun ramai pengunjung. Pengunjung yang datang untuk mencicipi kuliner khas Betawi ini dari berbagai kalangan, termasuk kalangan para artis. Belum lama ini Ayah Rosak kedatangan kerabatnya untuk mencicipi beragam menu khas Betawi di warung makan Ayah Rosak. Dalam keluarga Ayah Rosaklah yang paling pintar memasak, bahkan Ayah Rosak kerap memasak untuk disuguhkan kepada keluarga. Berbagai bumbu diracik sendiri oleh Ayah Rosak. Ayah Rosak turun tangan memasak untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Semua yang mencicipi memuji masakan Ayah Rosak enak dan semua yang disajikan habis. Karena rasanya yang enak dengan harga yang bersahabat warung makan Ayah Rosak pun ramai pengunjung. Hal ini diketahui dari salah satu kerabatnya yang merekam situasi warung makan tersebut ketika ramai pengunjung. Diketahui, rumah makan milik Ayah Ayu Ting Ting tersebut baru diresmikan pada 8 Agustus 2023 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!